abis dipotong diapain waktu daging sama bijinya kulitnya diapain 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 dihilangkan oke kita akan misalkan daging sama bijinya dagingnya ditaruh disini dihentang disini gimana dagingnya ditaruh oke kita akan langsung pisahkan satu dua tiga ya langsung terpisah biji sama kulitnya jadi yang kita pakai jus yang ini mau tuh ya atau yang ini oke setelah dipisahkan maka ini sudah siap kita olah jadi jus apa jus sirsat oke kita akan langsung olah sirsatnya jadi jus siap oke kita lanjut sekarang lanjut proses pemblendera siap waktu siap oke jadi yang pertama masuk apa ini waktu jadi yang pertama masuk apa ini waktu disanya gak masing no Terima kasih 2 sendok oke 2 sendok oke udah masuk 2 sendok ya 2 sendok habis itu diapain wah ini tukar lagi diusnya lupa oke waktu ambil airnya dulu oke sudah ambil air tunggu dulu tunggu dulu nah sabaran nih oke sekarang untuk masalah gulanya buat teman-teman boleh isi 2 sendok 3 sendok ya sesuai dengan selera ya ayo langsung letak airnya waktu oke habis sudah diisi air sekarang di kayak di blender tapi sebelum ditutup dulu yang muncul tutup habis itu tekan tombolnya pegang ujung jusnya sudah jadi sekarang tinggal dituangkan oke ganti waktu buat disitu ya ini 3 sendok aja dapatnya dari 2 gelas ya oke ayo kita cicipi sekarang hmm enak wah enak dia ayo gimana bener suka dia ayo oh anggap oke oke ini cara buat jus alat kita buat jus sirsang ya nah ini jus yang baik untuk nurunin nurunin apa ya jadi sehat ya nanti kita nanti kita akan buat lagi dari sisa lungsuran ya ini kita akan buat jeruk alat dari sisa-sisa lungsuran galungan yang kemarin jangan ditunggu video berikutnya ya jangan lupa oke kita dengar